Intro Halo apakah berat ya termania Ketemu lagi dengan saya Adnan Aksan Masih di TED channel Hari ini kita lagi ada di sebuah Kabin new Suzuki carry pick up Kenapa kita ada disini Nah tadi jadi pertanyaan saya adalah Saya tuh kalau pakai mobil pick up ini Apalagi dalam kondisi bawa barang Repot gak sih kalau misalkan ban kempes Ternyata repot banget kan Nah beberapa Tethermania ada yang tanya Bang Bang Aksan, Bang Adnan Gimana sih letaknya Sebuah donkrak di new Suzuki carry pick up Nah itu menjadi Pertanyaan tersendiri buat kami Dan itu sepertinya Gampang ya kalau teman-teman udah tau Cuman Karena beberapa banyak yang gak tau Terkait dengan Keberadaan atau rumah si Dongkrak new Suzuki carry pick up Makanya kita coba bikin vlognya Tetap di video kami TED channel Nah Tethermania Tentunya gak asik banget ya Ketika kita lagi di jalan Tapi gak tau posisi lengkap Dongkrak itu dimana Terus kalau ban bocor gimana Hubungi call Terus cari orang bengkel Ya kalau kita punya kenalan Tapi kalau kita gak punya kenalan Gimana dong Ya mau gak mau Kita harus repot sendiri kan Terus Untuk new Suzuki carry pick up Ini merupakan Sebuah terobosan ya Karena memang kita tau Bersama Suzuki Selalu menyimpan Perlengkapan itu Rapih Ya contohnya di New Suzuki carry pick up ini Nah Kalau Tethermania tau Di bawah sini ada Ruang rahasia New Suzuki carry Yaitu Romah Dongkrak Yuk kita tengok Kita buka dulu Pengaiknya disini Jangan lupa Dikaitkan dulu Ya Tethermania Nah pertanyaannya adalah Dimana letak dongkraknya Ya Yang menjadi menarik adalah Ini adalah sebuah mesin semua Ini radiator Ini selang radiator Ini ada Sebuah Air ya Tumpang air untuk washer Ya Letaknya adalah disini Nih Kalau Tethermania tau semuanya Disini Kelihatan gak kelihat Warannya hitam Ya kan Kalau Tethermania tau Masalah dongkraknya disini Ya Caranya gimana Ini ada kait Kita tarik aja Rusak gak? Enggak Memang sudah di Setting sedemikian rupa Sehingga mudah Untuk dibuka Kemudian ini ada covernya Ternyata disini Pelan-pelan aja ya Nah Ini adalah sebuah cover Rumah dongkrak Dari New Suzuki Gary Pickup Oke Nah Ini adalah dongkraknya Letaknya disini Tethermania Kemudian bagaimana Cara menurunkannya Ya tinggal diputer aja Ya Kalau Agak susah Disini ada Toolkitnya Nah ini adalah Tempat toolkit Dari New Suzuki Gary Pickup Tongkel dulu ya Untuk dikendorkan Supaya apa? Supaya Dongkrak ini Bisa kita ambil Hati-hati Ya Tara Sebuah dongkrak Dari New Suzuki Gary Pickup Kemudian cara Penggunanya bagaimana Yailah Tethermania Masa dongkrak Gini aja Tethermania Belum bisa Menggunakan Tapi gak usah khawatir Ya Kalau terlalu berat Kalau pakai Hanya satu batang Terlalu berat Di New Suzuki Gary Pickup Ada tambahan Tuas Pengungkitnya Kita keluarkan Semua ya Ini adalah Sebuah Tambahan Di Tuas Pengungkit Dari New Suzuki Gary Pickup Jangan lupa Ini untuk Disambung Supaya Lebih kencang Nah Pertanyaannya adalah Kira-kira kuat Atau tidak Untuk Mendongkrak Sebuah Roda Dari New Suzuki Gary Pickup Nah Udah Tinggal dipakai aja Ungkit Ungkit Ini ya Kita harus di bawah Sebenarnya posisinya ya Diungkit Ungkit Terus Ungkit terus Ungkit terus Ungkit terus Ungkit terus Sampai posisinya naik Ya Sepertinya Kayak gini Gak usah Gak usah terlalu Ini ya Teknis banget Karena Rata-rata Bagi pengguna Mobil Atau Tetermania Sekalian Di dunia otomotif Sudah tahu Terkait dengan Fungsinya Dongkrak Pertanyaannya tadi adalah Letaknya Dimana Sudah terjawab Semuanya Tetermania Oke Tetermania Kita udah temukan Si Dongkrak Ya Kemudian Bagaimana caranya Kita menurunkan Atau Dimana Letak Spare Tire Sebuah New Suzuki Carry Pickup Jangan lupa Ketika kita mau Ke belakang Ya Mau nyari Letak Spare Tire Kita harus Cari Toolkit Atau Situas Pengungkit Dari Spare Tire Tersebut Nah Kita udah Dapatkan Ini Yuk Kita cari Kebelakang Nah Bagi posisi Postur tubuh Seperti saya Nggak terlalu Gendut Masih bisa Kuat Congkok Jadi Masih enak Untuk menurunkan Sebuah Spare Tire Di New Suzuki Carry Pickup Oke Kalau Teman Tetermania Tau Disini Ada Sebuah Baut Ya Baut Ini Gunanya Untuk Melepas Sebuah Pumas Spare Tire Ya Harus Dikanan Kirikan Dulu Karena Memang Kencang Sekali Ini Gunanya Di Engkol Terus Ya Sampai Habis Pokoknya Kalau Belum Habis Terus Tonton Video Kami Ya Kan Turunkan Pelan Pelan Sudah Belum Ya Oke Ya Jadi Cukup Mudah Melepas Sebuah Spare Tire Dinyu Suzuki Carry Pickup Oke Tentermania Kita Angkat Lagi Ya Karena Kita Tidak Akan Memberikan Contoh Bagaimana Caranya Memasang Bahan Ketika Kempes Di Jalan Oke Tentermania Ternyata Luar Biasa Sekali Ya Tadi Kita Coba Untuk Menurunkan Sebuah Spare Tire Dinyu Suzuki Carry Pickup Jadi Cukup Berkeringat Jadi Kalau Rekan Rekan Yang Biasa Memang Ini Menjadi Olahraga Tambahan Tentunya Untuk Membangun Masa Otot Di Tangan Kita Baik Tentunya